Inilah sosok dokter yang tewas bersama istrinya akibat kecelakaan motor gede Harley Davidson di Probolinggo. Kecelakaan ini terjadi di jalur pantura Probolinggo, Surabaya, Jawa Timur, pada minggu, tanggal 28 April tahun 2024, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Insiden ini melibatkan sejumlah kendaraan yakni dua motor Harley Davidson, dua motor Yamaha N-Max, dan sebuah mobil Toyota Innova. Akibat kejadian ini, dua orang tewas, yakni pengendara Harley Davidson bernama Dr. Abdul Aziz dan istrinya, Erisa Kartika. Saat itu, korban sedang dalam perjalanan pulang ke Surabaya usai menghadiri acara di wilayah Banyuwangi. Lantas siapakah sosok dokter tersebut? Korban ternyata merupakan dokter spesialis ortopedi di RSUD Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Sementara istrinya bernama Erisa Kartika, Direktur RSUD Grati di Aretno Lestari membenarkan bahwa Abdul Aziz ialah dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Retno mengungkapkan, Dr. Abdul Aziz adalah sosok dokter yang baik. Banyak pasien rumah sakit yang mengaku suka dan cocok dengan Dr. Abdul Aziz. Meski statusnya sebagai pegawai kontrak di Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Grati dengan perjanjian kerja waktu tertentu, beliau bisa bekerja maksimal dan optimal, tutur Retno. Dr. Abdul Aziz sempat hendak memohon izin untuk mengikuti tes PPPK namun diurungkan karena ingin mendampingi orang tuanya umrah. Maka kami sampaikan keluarga besar RSUD Grati berduka. Semoga amal ibadah yang bersangkutan diterima dan dosanya diampuni, kata dia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.